Assalamualaikum Halo Youtube, ketemu lagi di Alexworks Channel kali ini gue mau unboxing paket dari seseorang yang seller ya apa ya Tio Heavy C oke ini unit nya Land Rover merek Suko oke gue mau cerita aja nih ya ada sesuatu yang menyenangkan ya yaitu ketika lo lagi santai-santai lo ngedengar suara permisi paket nah itu adalah suara suara yang paling indah didengar ketika lo lagi bete ya kan ada paket dateng oke ya seperti biasanya yang namanya nunggu paket tuh ser-seran ya apalagi lo order nya di beda negara ya nah ini kebetulan sih masih satu negara lah seller lokal kalo sekipun udah berulang kali terima paket itu yang paling nikmat adalah pada saat unboxing ya gak tau ya kalo yang udah biasa mungkin udah kapalan ya ya mungkin udah kategorinya Sultan tapi kalo buat gue yang namanya unboxing tuh mau apapun ya barang yang dari mulai low sampai yang tinggi gitu harganya tetep ser-seran nah ini kebetulan kayak udah mulai keliatan ya samar-samar packingnya bagus ya ada busa pelindungnya yang menjaga kondisi packingnya tuh tetep stabil gitu loh tahan guncangan nah oke kita pelan-pelan ya nah disini nih ini ini nikmatnya waktu unboxing nah pelan-pelan ya set lo dipirit kemen gable kemen remi nah ada keliatan kan gila ini kondisi barangnya bagus banget dusnya bersih gak ada cacat bagus banget ini ini memang bener-bener barang masih baru ya oke ini suko edisi 1 banding 87 mungkin bikin juga yang edisi di atas skala 1,8,7 karena suko juga bikin di skala 1 banding 4,3 oke ya nah disini ada beberapa keterangan ya dari bahasa dari beberapa negara nih cuma bahasa di Indonesia gak ada tapi ini barang ya intinya adalah harus di atas 14 tahun ya anak-anak gak boleh oke ya ini suko ini udah buatan yang biasa lah made in glodok ya aslinya sih dulu yang suko dulu tuh buatan jerman tapi udah kayaknya udah bikin pabrik di glodok ya oke nah ini udah mulai keliatan jelasnya ini endrover yang versi lama oke ini ada apa ya oke ini landy ini landy tua ya klasik ya mini cooper sama plus trailernya oke mantep banget nih layak untuk di koleksi ya suko ini base nya materialnya itu die case ya beda sama kayak merk herpa wiking awm bush yang ada di skala 1 banding 1887 ya untuk yang suko ini dia memang dari dulu sampai sekarang bahannya die case tapi detailnya dia oke lah gak kalah sama yang plastik kenapa sih plastik lebih detail gitu ya karena memang karena plastik tuh bisa dibentuk ya gampang dibentuk untuk part-part kecil ya kalau untuk die case tuh dia terbatas tapi suko bikin bagus detailnya untuk area area bawahnya juga bagus jadi ada pilihan ya buat kita kalau yang sukanya die case itu untuk yang suko oke lah layak untuk di koleksi ya nah ini untuk detail landrover nya dia pakai dekol tampo ya panting ya bukan water slide pabrikan nah ini untuk grillnya detail grillnya lampunya lampunya engselnya terpisah warnanya silver lampu belakang ada ban cadangan terus material untuk bannya itu dia karet ya jadi bisa dilepas ini keren nah ini untuk kanvasnya kayaknya dia gak bisa dibuka fix bahannya plastik kalau untuk yang kanvasnya list list oke lewat skip oke ini untuk trailernya ya trailernya die case juga dia detailnya udah gak cakep ya gak datar bannya juga karet kalau untuk fisik detailnya ya ya karena bahannya die case ya dia tidak kecil tidak bisa dibuat kecil dia agak besar tapi oke lah udah mantap ya nah ini tuh nah ini dia ada semacam skat-skat ya untuk penahannya rodanya supaya gak gelinding jadinya jadinya mobil minikupernya nempel keren bro mantap layak untuk di koleksi next gue pengen detailing metering nanti base nya gue kasih konvlog oke yang suka sama video ini like yang gak suka dislike bebas gue tunggu untuk sarang-sarangnya like nya share nya